Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saat mengalami gejala kehamilan, teman-teman mungkin langsung akan melakukan tes kehamilan menggunakan tespek Hasil yang negatif tentu akan membuat teman-teman menjadi bingung Sudah mengalami keterlambatan atau tidak datang bulan Tetapi saat dilakukan pemeriksaan kehamilan dengan tespek, hasilnya malah negatif Teman-teman mungkin bertanya, apa yang terjadi? Apakah saya hamil? Atau apakah ada yang salah? Di video kali ini bersama saya, Depi Pebriani, perawat kamar bedah Saya akan bahas mengenai mengapa menstruasi sudah telat Tapi pada saat tes kehamilan menggunakan tespek, hasilnya negatif Tespek merupakan alat tes kehamilan dengan cara mendeteksi ada tidaknya hormon HCG dalam urin Sebenarnya ada banyak faktor yang menyebabkan telat menstruasi Tapi hasil tespek menunjukkan hasil negatif Pertama adalah melakukan tes terlalu dini Hasil tespek negatif padahal teman-teman sudah mengalami beberapa tanda kehamilan Hal ini bisa saja terjadi karena teman-teman terlalu dini melakukan tes kehamilan Dimana saat itu, kadar HCG masih terlalu rendah Jadi tespek belum bisa mendeteksi adanya kehamilan Terkadang, kadar hormon HCG di awal kehamilan tidak cukup tinggi untuk tes kehamilan di rumah untuk mendeteksinya Hormon HCG ini diproduksi sejak awal kehamilan Dan kadarnya paling tinggi saat usia kehamilan memasuki minggu ke-10 Namun hormon HCG baru dapat terdeteksi 12 hari setelah pembuahan Kemudian karena minum air putih yang terlalu banyak Terlalu banyak mengkonsumsi air putih sebelum melakukan tespek Bisa membuat urin teman-teman menjadi lebih encer Jadinya kadar hormon HCG makin sedikit Karena sudah bercampur dengan cairan yang lain Oleh karena itu, tespek sulit mendeteksi hormon kehamilan ini Dan hasilnya menjadi negatif Solusinya teman-teman bisa langsung melakukan pemeriksaan tespek setelah bangun tidur Dan tidak minum air putih terlebih dahulu Batasi juga untuk mengkonsumsi air putih pada malam harinya Sebelum dilakukan tespek pada pagi hari Kemudian cara penggunaan tespek yang salah Penggunaan tespek yang salah juga dapat menghasilkan tespek yang negatif Beberapa kesalahan seperti menggunakan tespek yang sudah keada luarsa Mencelupkan stik tespek terlalu lama Atau terlalu sebentar ke dalam urin Kemudian kesalahan lainnya dapat berupa Melakukan tespek di siang hari setelah makan dan juga setelah minum Meskipun tespek dapat mendeteksi hormon HCG dalam jumlah yang kecil Ada baiknya melakukan tespek di pagi hari Yaitu ketika urin belum bercampur dengan makanan dan minuman Sehingga hasilnya lebih akurat Berikutnya karena sedang mengkonsumsi obat-obatan Teman-teman mungkin memang sedang hamil Hanya saja gejala hamil tapi tespeknya negatif Terjadi karena teman-teman sedang mengkonsumsi obat-obatan Misalnya obat-obatan diuretik atau anti-histamin Pada beberapa kasus ibu hamil yang menjalani terapi Misalnya perawatan kesuburan Bisa mengalami gejala hamil sebagai efek samping dari obat-obatan tersebut Karena obat-obatan tersebut akan meningkatkan kadar hormon di tubuh Sehingga teman-teman mengalami rasa mual, kembung, dan juga nyeri pada area payudara Itulah berbagai alasan mengapa tespek menunjukkan negatif Tapi ternyata dalam kondisi hamil Demikian video saya kali ini Semoga bermanfaat Terima kasih sudah menonton Jumpa lagi di video saya berikutnya Jangan lupa untuk di like, komen, dan di subscribe Dukung channel ini agar lebih berkembang Stay healthy Assalamualaikum